bro bro sebelum masuk ke videonya nih guys ya gue cuma pengen ngasih tau ke kalian kalau misalnya kalian mau pengen cari akun subasa yang 3000 db, 5000 db, 8000 db kalian bisa langsung buka instagram kalian langsung ketik subasa indo.game ya guys ya tapi disitu bukan cuma jual akun subasa doang ya tapi disitu jual akun bontiras ada akun 7 devilsins, ada bleach, ada slime isekai ada pokemon, ada yugioh, 7 nightclub, philip dragonball legend wow gila bro jadi semuanya ada disini langsung aja kalian buka instagram ketik subasa indo.game itu udah pasti harganya murah, aman, dan terpercaya trustedparaco, langsung aja kita masuk ke videonya jangan lupa buka instagram subasa indo.game ya guys ya let's go cio, halo guys, cio, welcome back to my channel oke, apa kabar kalian sempat? semoga sehat-sehat selalu ya oke guys, ini kesempatan kali ini kita bakal nge-review ya dan disini kita udah bakal nge-reviewnya si Levin ya Levin yang baru dikeluarin dan itu kayaknya masuk ke tiket SSR deh jadi buat kalian yang gak gacha ya gak apa-apa ya sebenernya tapi kalau yang udah gacha mungkin bisa nyimak video ini ya jadi di babak pertama ini gua bakal cobain 53,5% bond dan gua bakal jadiin dia sebagai posisi FW ya FW nyerang di utama ya dan ini kayaknya nanti babak kedua gua bakal cobain triple hotline guys dari Zidane, Rifau, sama si Levin ya jadi kayak keren gitu sih triple hotline ya tapi nanti aja itu bakal kita over ke Natu Reza kayaknya deh kalau Natu Reza tuh Natu Reza lah ya jadi kita bakal liat si ini dulu ya, Levin ya Levin setelah dibundiri break level 4 tuh kayak gini ya yang kayak standarnya tuh gak bagus-bagus amat sih karena dia ini gak ada tambahan catch buat lawan AM, DM, gak ada ya cuma ada catch killer 35% doang guys jadi kayak agak kurang sih sebenernya skill block cancel 2, direct hotline, nah ini nih ya ini yang dimanfaatin banget jadi nanti posisi FW samping ya ini bakal berguna banget sih Levinnya ya plus juga dia ngasih shield ya jadi kayaknya sih bakal kepake banget sih untuk meta sekarang ya gimana nanti tinggal kalian kasih Levinnya ini ya nanti ya pokoknya kita coba gameplaynya aja 53,5% sama non-japanis attack jadi kita langsung coba aja ditemani sama Dancer aka Dandy Surya gue banyakkan ngomong jadi kayak ini ya, ngebut-ngebut oke kita langsung coba saja guys oke 53,5% ini skill dari Soda tuh kayak bikin keliatan gede ya oke ini lawannya bagus guys lawan bagus di babak pertama ya jadi kita bakal coba oke Marky Chop guys oke ini gimana caranya ya ini kenapa numpuk banget nih pemainnya ya pemainnya numpuk banget guys boleh gak sih kalian tuh gak usah arisan waduh lawannya 2 orang wadidaw ini gue masih bisa ngoper gak ya wah lewatin ini juga GG Gaming adik-adik oke kita coba over kesini gue penasaran sih startnya berapa ya ini 55,5% oh dari tambahan si ini ya Poseska ya ini yang kita pada pakai baju Bayer Munchen nih ya kita menunggu kehadiran si KHF hmm ini double hotline ya startnya segini doang guys ntar gue coba posisi ini ya gue mau nyoba shoot dari sini deh dari jauh ini kalau pakai shoot SDF sih bakal keren banget ya gue nunggu KHS aja lah udah ada levin begini KHS next stream sih harusnya sih di luar kotak nih guys ya tapi dia double-double hotline fix banget support sih ini even dia catch killer ya gak bisa new goaling deh yep sudah sangat terbukti ini levinnya bener-bener support banget ya dijadikan ini agak kurang kecuali kalian punya KHS ya yep waduh kita nimble sliding gak sih bisa-bisa aja di ngoper co anjay semabar waduh 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 diadu sama skyford ya kenapa ya startnya tiga 66.000 guys ini tapi bener ya terbukti banget ya si wah hampir loh apakah buler akan mental bwede buler nih bos untung dia gak ngoper ke ini ya di waduh 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 dia punya hard contact intercept guys tapi terbukti gini menandakan left ini gak bisa dijadiin shooter ya sangat mengecewakan guys gue pikir tadi catch killer nya bener-bener kuat banget ya kalau gitu mending lu ganti inside master aja clap kenapa begini jadinya iya Allah bisa-bisanya tabrakan sama modrik ini ya start passing nya versus DM guys to be honest kecil banget sih iya ini efektif buat lawan debuff doang sih guys bener deh gue masih bisa check nih waduh rainbow anjir ini kalau kalau ampe rainbow gak bisa golem keterlaluan si club nih eh bukan keterlaluan si club si levin nih ya kalau gak bisa goal juga itu parah sih harus critical rainbow banget ya tapi pake levin rush guys iya aduh rng nya saya sudah capek kita ngopor kemana coba coba kita sendiri wah ini gak bagus sih guys gak bagus sih guys ini hitungannya si levin buat dijadi shooter ya rng nya jelek lagi kalau ada levin sih kayaknya bagus sih kalau ada levin ya aduh 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 kejauhan coy saya lelah gak ada ult intercept lewat semua terserah lu club kita masih bisa ngopor sih thanks for dancer lah ya gue mau gak tanding masingnya oke ini ini versus lain-lain sebenernya sih statnya gak jelek-jelek amat sih ini standar banget ya gak dibilang jelek tapi dibilang bagus juga enggak guys standar banget ya gue bisa bilang sih ini kepake sih guys levin wah animasinya aduh dribble ren enhance jauh banget guys bisa ngelewatin lanjutin almejen langsung bangun ini orang ketebak waduh kagak full power power tapi guys cuman lawannya bagus doang ya harusnya bisa sih wah tapi mana guys ya statnya sih gak nyampe 60 ribu yang gitu-gitu ya harusnya sih def killer ini kalau def killer mantep banget sih def killer deh biar bener-bener totally 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 bener-bener support ya kalau ini kayak support tanggung sih jadinya levin ini gue gak ngeliat jadi kayak support banget gitu loh guys sebelum masuk ke videonya lagi ya gue cuman pengen rekomendasiin kalian untuk tempat top aman terpercaya fast respon dan murah gue mau pengen ngasih tau kalian yaitu ada kiano store guys itu ada instagramnya kiano.store dan disini kiano store juga menyediakan beberapa top up gamenya ya yang pertama yaitu dari mobile legend ini bisa kalian list DMnya ya jadi kalian langsung liat aja list DMnya langsung kalian catet lalu juga ada Genshin Impact buat temen-temen yang main Genshin Impact bisa top up disini ada listnya juga kemudian disini ada class of clan COC ini juga udah mantep banget harganya guys langsung aja dan yang terakhir yaitu adalah game yang mungkin lumayan lagi rame sekarang lagi hype gini ya yaitu OPBR ini juga ada listnya lengkap semuanya dijual oleh kiano store buat kontaknya langsung aja dicek di kolom description oke let's go to the game tapi ya kalian bisa nilai juga lah personalnya gimana nih guys untuk si Levin nih ya sebenarnya sih masih bisa ngelewatin sih karena momentum dia tuh kuat-kuat ya ini bakal kuat kalau misalnya dia punya 1-2 Levin yang biru sama si Schneider nah terus abis itu ada Schneider nya bisa dicolok ya itu baru kuat sih ini Levin tapi kalau misalnya kayak modelan begini doang ya ini rapuh sih rapuh banget cuy udah jadi makanan pasing pasing musuh ya karena gak ada block cancel atau statnya yang kuat ya sebenarnya bener sih menurut gue ya klub ya harusnya lo catch killer nya diganti co ini kayak maksa gitu loh catch killer gue pikir bakal OP gitu eh gak dikasih let's start defense nya lah si dancer gimana si dancer gimana masya Allah dia malah main serius co gue pikir dia bakal ngoper anjir iya asulah gue pikir dia bakal ngoper ke ini si Zidane buat match upin Levin ya gue mau ngelet start defense ya co pake windmill kita pur sampe goal parah sih memang guys ya memang terbukti terbukti game ini tolol gue mau pengen lewat ini gimana nih aduh apa sih cow jelek banget gue pake windmill tuh harusnya dapet RNG bab 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 ini bisa dua nih dua double hotline eh triple hotline malah nih nah terus abis itu kita coba ini melewatin jadi triple hotline nih guys nanti eh gue belum ngoper ke ini ya jadi gak triple hotline sih oh ini dapet FWAM ya eh gak jadi triple hotline ya gue lupa dari Zidane belum keoper kesitu kena terweza wah 66 ribu guys double hotline ya tuh liat tuh FWT match ini aduh tapi tadi Zidane belum dapet belum ngoper ya harusnya lebih sih cuman yaudahlah gas ntar aja lah naik saja lah lupa banget gue anjir mau pengen triple hotline gak bisa intinya sih sebenernya bisa sih triple hotline cuman ya kalian harus manfaatin banget ya ini ada tambahan fonteska juga ya jadi 55,5% ditambah 10% masih belum bisa jebulin cari ya kenapa ya keeper pada mandul anjir keeper keeper lagi pada mandul keeper yang mandul di ini si siapa namanya si Muller match up in match up in nah cakep banget oh gak jelek ya lumayan sih buat ngambil yang hijau-hijau kuat sih dia harus skill block cancel ya gue berharap sih dia pilih bisa lo bisa lo oh bisa guys Gege sih Begini aja lah ya Coba ya Tapi enak banget sih Ini jatohnya Lu ngasih ke FW tengah Udah pasti dapet sih Formasi yang kayak gue Yang suka banget pake 3 FW ya Levin ini menurut gue Perfect banget sih Kalau posisinya Suka pake 3 FW ya Cuman kalo gak pake 3 FW Susah sih Dan ini bisa goal Hike ball Sumpah ini keeper mabok semua Anjir Penyelirian yang kayak begini tuh Malah gagul Oke Ini udah pasti Kalo dribble Eh kalo 1-2 lewat Oke lewat-lewatin Gue gak bisa ngoper siapa-siapa nih Kita tungguin dia FWnya abis dulu lah ya Kayaknya dikit lagi abis sih Dalam hitungan 5 Oh udah Kita dapet Pengurangan momentum 5% Cuman Menurut gue kayaknya enough sih Buat ngehajar Ken yang sedang lost posture Iya kan Arti goal ya 68% Walaupun kita dapet ini Pengurangan momentum Sinting cowo ini Wah 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 Gila Cuman ya Ramos Ramos ya Natu Razor triple hotline sama Ramos ya Nanti kita coba kali gitu ya Nanti lah Kita coba lah Lumayan itu buat jadi konten nih Triple hotline Triple hotline 4 hotline malah jatuhnya ya Oke berarti segitu aja guys Untuk video kali ini Semoga kalian terkibur dengan videonya Jangan lupa komen dan subscribe Gimana menurut kalian untuk levinnya Gue Bisa bilang Ini levinnya support banget sih Jadi gak bisa dijadiin FW ya Eh gak bisa dijadiin shooter Dan dia ini bisa Ngelewatin defender ya Dan statu ternyata gak not bad ya Eh gak jelek ya Jadi not bad sih Jadi masih bisa dipake ya To be honest gue suka sih pake Tapi dia gak yang OP banget Karena gue suka dia FW Dan dia bisa ngasih hotline Itu aja sih yang gue suka Kalo dari skala 1 sampai 10 Karena kegunaannya ini Ada shield dan ada hotline Ya mungkin gue taruh di angka 7,5 lah ya Gak jelek guys Sebenernya kalo dari Gistat ya Ini agak buruk sih Dan bakalan update cepet sih Cuman karena dia ada hotline nya ini Gue menurut gue sih Bisa kepake sih Jadi nanti kalian Kandalin AAM Buat ngelewatin defender Dan dia tinggal ngoper ke FW Tengahnya Udah Sesimpel itu Berarti segitu aja Langsung tulis di kolom penger Gimana menurut kalian untuk levinnya Segitu aja untuk video kali ini Thanks for watching And see you on the next video guys Bapaknya guys ya Sub indo by broth3rmax